Diikuti oleh 130 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, Sinsu Duatlon tersebut dibagi menjadi beberapa kategori peserta. Kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi turut diiringi dengan pembangkitan berbagai sektor kehidupan pula, diantaranya sektor olahraga dan pariwisata. Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan event Sindoro Sumbing Duatlon untuk ketiga kalinya bertempat di Desa Pagerijo, Kertakwonosobo pada Sabtu 29 Oktober kemarin. Diikuti oleh 130 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, Sinsu Duatlon tersebut dibagi menjadi beberapa kategori peserta, diantaranya yakni kategori Master 40 tahun plus, kategori umum Sprint Putra, kategori umum Sprint Putri, dan beberapa kategori lain, serta turut diramaikan pula oleh kategori TNI Polri, mengingat ajang tersebut berdekatan pula dengan HUD TNI, serta peringatan Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Dalam ajang tersebut, terdapat 50 peserta yang merupakan atlet nasional, diantaranya yakni Eva Desiana, peraih perunggu Asian Games dan emas Duatlon Putri Pond Papua, Ridwan dan Hati Rohman, peraih medali Olimpiada Triathlon Wuhan China, serta Muhammad Syifa Jagadnata dari gerobokan Jawa Tengah yang merupakan peraih medali Perak Pond Papua. Duatlon sendiri merupakan cabang olahraga yang terdiri dari lari lintas alam sepanjang 5 km melewati perkampungan penduduk, dilanjutkan dengan bersepeda atau road bike sepanjang 20 km melalui ruas jalan keseneng Candiasan, diakhiri dengan lari lintas alam di perkebunan PT Teh Tambi sepanjang 2,5 km. Kegiatan tersebut sekaligus dijadikan momen untuk mengukur kekuatan atlet cateng dalam menghadapi babak kualifikasi PON 21 AC Sumatera Utara. Hadir dalam upacara pembukaan sekaligus mengibarkan bendera start, Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat didampingi jajaran Forkopimda dan seluruh pihak terkait, mengapresiasi event ini sebagai ajang sport turism untuk memacu prestasi para atlet sekaligus sebagai strategi promosi wisata Wonosobo dan meningkatkan pula geliat perekonomian masyarakat. Ketua Panitia Sindoro Sumbing Duatlon dari FTI Jateng, Ripto berharap, event ini dapat dijadikan ajang olahraga dan pariwisata yang dapat memberikan kesempatan bagi para atlet dan pelaku wisata dalam meningkatkan pencapaiannya. Ya, gelaran hari ini adalah agenda rutin Sindoro Sumbing Duatlon sudah kita lakukan tiga kali, kemudian memang patentnya ada di Wonosobo, kalau ada sudah Sindoro Sumbing ya Wonosobo gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Pra Por Prof Jawa Tengah untuk menuju Por Prof Jawa Tengah tahun 2023 besok. Nah, event ini ada tujuh nomor, satu adalah Umum Putra, kemudian Umum Putri, Pra Por Prof Putra, Pra Por Prof Putri, kemudian Master di atas 40 tahun, kemudian TNI Polri, yang terakhir adalah Estafet. Estafet ini dua atlet, jadi atlet lari sendiri, atlet sepeda sendiri. Saya berharap Wonosobo dengan event ini, atlet-atlet Wonosobo dari Triaton lahir gitu ya, itu yang pertama, untuk prestasi yang jelas yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini tujuannya Pra Por Prof, ya berarti menjaring atlet prestasi Jawa Tengah. Setelah melewati berbagai rute yang telah ditentukan dan berhasil mencapai garis finish dengan catatan waktu masing-masing, para pemenang dua atlon tersebut dikalungi medali dan mendapatkan berbagai penghargaan. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV.